Ini penataan kampung nelayan yang sudah berapa, sudah 3 tahun kita kerjakan ya. Tidak hanya di Bengkulu saja, ada di Tegak, di Jawa Tengah, kemudian di Pontianak juga ada juga. Yang kurang lebih hasilnya seperti ini, tapi ini belum ada 20 persen lho. Ini baru kira-kira mungkin sepuluhan persen, lebih sedikit. Belum, jadi belum, belum, belum. Sertifikat belum diselesaikan, pasitas umum belum, kemudian rumah-rumah yang lain yang sebelah sana juga belum. Nanti kalau rampung benar baru, yang namanya selesai ini belum rampung. Tapi bisa kita lihat setelah dimulai penataan saya kira, rumah-rumahnya lebih tertata, lebih bersih, nelayan bisa bersandar dengan baik. Jadi, yang lain nanti coba kita tunjukin yang di Pontianak, yang di Tegak juga, kurang lebih juga seperti ini. Ini rumahnya untuk nelayan, memang kampung nelayan. Sertifikat juga, ini masih ada, yang lain sudah selesai, yang ini saja yang belum masih urusan dengan pelindo saja, saya urus nanti cepatnya. Ya ini pulang langsung saya urus. Ini masih baru, berapa ini? Baru 70-an yang masih belum, masih 800-an. Masih banyak. Masih banyak ini, tapi paling tidak kita memiliki prototipe-prototipe penataan kampung-kampung nelayan. Nah, nanti kalau dari sudah benar, dikoreksi betul, baru di seluruh kampung nelayan akan digarap seperti ini, kurang lebih. Pak, PSN jalan tol gimana, Pak? Pak, ditanya PSN jalan tol. Ini, PSN jalan tol. Tapi satu ya, yang Bengkulu yang segera kita realisasikan ya, airport. Airport ini segera, dari UPT akan langsung ambil alih, kita serahkan kepada Angkasa Pura, biar ada ekspansi, biar bisa dikelola lebih profesional lagi, bisa menjadi bandara internasional, haji juga bisa langsung, saya kira go-nya ke sana, sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin baik di Bengkulu. Yang kedua, juga kawasan ekonomi khusus di Pulau Bay. Pulau Bay juga, plus nanti disambungkan dengan rel kereta dari Pulau Bay, Pulau Bay ke Lubuk Linggau. Sehingga logistik, biaya transportasi bisa lebih murah, tapi yang kita inginkan KAEK itu betul-betul berkembang. Sehingga Bengkulu ini nanti produksi-produksi baik sawit, kemudian tambang, kemudian nanti pengeringan, dryer untuk jagung, semuanya bisa dikirim keluar, lewat pelabuhan. Ini kita rampungin satu-satulah, kalau pelabuh apa, airport nanti mungkin insya Allah Maret rampung. Yang KAEK ini baru kita dalam tahapan proses, nanti juga segera kita pengennya cepat semuanya. Untuk tolnya, untuk tolnya, seolah tahun depan dimulai. Bulan depan kok tahun depan, bulan depan. Bulan depan akan dimulai pembebasannya. Ya.